Intro Wakil Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi Didampingi Asisten 3 Muhammad Husni Kepala Badan Pendapatan Daerah Edison Dan Kepala KPPN Bengkulu Adi Wijaya Menggelar rapat terkait kebijakan pengelolaan dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik 2021 Di Ruang Hidayah Wali Kota Bengkulu Kamis 18 November 2021 Kegiatan kebijakan pengelolaan dana Alokasi Khusus ini merupakan Tahap dan evaluasi administrasi Keuangan dana di setiap OPD Kegiatan ini bertujuan agar Setiap OPD dapat bekerjasama Dengan baik sekaligus Memonitoring OPD-OPD penerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Deddy Wahyudi menyampaikan sarapan dana Yang dikelola pemerintah kota Sudah di atas rata-rata Dalam hal ini Deddy meminta agar seluruh OPD Di lingkungan kota Bengkulu Untuk selalu bekerjasama Sehingga DAK ini bisa tersalurkan dengan baik Serapan dana di setiap OPD Alhamdulillah kita sebenarnya sudah Terang terang serapannya Tadi Pak Kuala Badan Pak Jisot Kemudian saya beri Pak Astiga Kita mengajak para OPD Untuk bersama-sama Memaksimalkan dana-dana Karena penerima Kita paham Dimana efisiensi Dan termasuk juga kita terkena Terjadi penurunan dana-dana Nah jangan sampai kita Anggara kita yang sudah menurun Akibat posisi ini Kemudian dia terserahkan dengan saya Jadi ini lebih kemonet Menurutnya evaluasi Tidak ada siapa yang salah Siapa yang benar Tapi sama-sama kita dorong Kalau ada kesumban Kita pecah kebunuhan itu Sehingga nanti semuanya Usalah dana kita akan Teruskan Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bengkulu Edison Menambahkan Ada beberapa OPD Yang penyerapan dananya Sangat minim Hal ini nantinya Ada pengurangan dana Dari pusat Maka dari itu Kegiatan yang disenggarakan Oleh Bapenda Akan menjadi pendorong Untuk perbaikan dana Dan administrasi Kedepannya Oki HDTV Melaporkan Kedepannya Terima kasih telah menonton!